Kepada seluruh pemerhati pengadaan barang jasa publik, baik di sektor pemerintah, di sektor swasta, BUMN, BULD, BLU, kecamatan, desa, seluruh pelaku usaha, warga masyarakat, lembaga swadai masyarakat, jurnalis, mahasiswa, dan semuanya yang menaruh perhatian kepada proses pengadaan barang jasa di Indonesia, ikuti polling satu pertanyaan untuk menjawab setuju atau tidak setuju terhadap satu usulan pasal yang saya usulkan melalui uji publik dan juga sebelumnya sudah mendapatkan dukungan juga dari beberapa pihak yang untuk dimasukkan ke dalam rancangan undang-undang pengadaan barang jasa publik dimana bunyi isulanya adalah sumber daya manusia pengadaan barang jasa publik tidak dapat dituntut baik secara berdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan berprinsip kode etik dan kode perilaku profesi kecuali terlibat dalam gratifikasi dan swad linknya ada di dalam deskripsi video ini berupa link google form dan hasilnya seluruh masyarakat bisa langsung melihatnya sendiri akses saya buka dan bagi anda yang tertarik untuk melakukan riset pun bisa anda jadikan sebagai data sebuah kontribusi dari saya sendiri kepada anda semuanya dan berharap ini juga mendapatkan perhatian karena walaupun ini bagaimanapun ini juga di restoran disini saya menjelaskan alasan justifikasi dari masing-masing penggalan-penggalan kalimatnya sumber daya manusia pengadaan barang jasa publik mengapa menggunakan kata-kata ini kata-kata ini redaksinya saya ambil dari perpres peraturan presiden tentang pengadaan barang jasa pemerintah yang bisa diambil hanya saja ditanti dengan kata-kata publik jadi tinggal nanti dibuat definisinya sumber daya manusia itu siapa definisinya ya kalau dari sisi pemerintah itu bisa tentunya bisa pelaku pengadaan sudah ada sumber daya manusia fungsi pengadaan ada yang personel lainnya yang bisa difusikan sebagai pelaku pengadaan sudah ada definisinya untuk yang mengadil supaya ini subyeknya menjadi subyek umum karena ini ini adalah undang-undang yang berlaku untuk seluruh entitas pengadaan di Indonesia bukan hanya pemerintah ini pengadaan sangat banyak di Indonesia kemudian kalau kata-kata tidak dapat dituntut secara perdata ini saya ambil dari undang-undang advokat undang-undang advokat yaitu undang-undang nomor undang-undang nomor 3 undang-undang nomor 18 tahun 2003 undang-undang advokat pasal 16 dimana disitu bunyinya adalah mirip seperti ini cuma kata-kata cuma ada penggantian yaitu kata itikat baik pada pasal 16 itu saya ganti ya kalimatnya menjadi dalam menjalankan tugas profesinya dengan previsi kode etik dan kode perilaku jadi kata itikat baik kita ganti dengan itu ini sebenarnya menggabungkan ini masukkan dari kepala LKWP keempat Pak Rony Rony Disanto ya terima kasih saya gabungkan di pasal 26 ayat 4 kebawah kalau tidak salah jadi saya gabungkan di pasal 26 ayat 4 kebawah jadi saya gabungkan dalam satu pasal ini saja ya dalam menjalankan tugas profesinya dengan prinsip pada kode etik dan kode perilaku profesi jadi kata itikat baik kita ganti dengan itu kemudian kita tambahkan dengan pengecualianya kecuali terlibat dalam gratifikasi dan sual di dalam undang-undang advokat prinsipnya ada tujuh jenis tindak pidana korupsi dimana menurut pendapat saya dari tujuh ini sebenarnya hanya dua kriteria saja yang bersifat nyata tindak pidana korupsinya sementara lima yang lainnya itu mohon maaf saya anggap karet karena subjektifitasnya sangat tinggi sehingga saya mengambil dua dari tujuh jenis tindak pidana korupsi yaitu kreatifikasi dan sual semoga polling ini bisa berguna bagi tim penyusun rancangan undang-undang baik dari isi penulis akademik dan penulis maska akademik walaupun di dunia sekarang saya mendengar ini dari Pak Sebuti Hukum kemarin AKPV 3 kali membahas silahkan berharap ini tidak diabaikan berharap usulan ini tidak diabaikan dan menjadi perhasilan karena ini direspon dan link ini disekebarkan silahkan anda sekebarkan link ini kemana pun ke jurnalis ke warga masyarakat siapapun kita siap menerima apapun hasilnya dan anda boleh setuju dan boleh setuju pertanyaannya hanya satu setuju atau tidak setuju dan di bawahnya kita belikan kolom komentar bapak ibu silahkan berkomentar apapun kita siap menerima yang penting adalah kita beritikat baik untuk membangun ekosistem pengadaan yang lebih konstruktif terima kasih berkenan mengikuti polling dan menyebarkan polling ini ke sebanyak-banyaknya entitas pengadaan pemerhati pengadaan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pengadaan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih